selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya sedang berada di Suzuki Indomobil bener ya? iya Suzuki Indomobil di Jalan Teku Umar Barat dan Pasar Bali jadi saya sekalian sekalian service mobil sih sebenarnya eh ketemu Suzuki XL7 yaudah sekalian aja deh ambil kamera langsung kita videokan jadi hari ini kita akan first impression aja ya dari Suzuki XL7 ini seperti apa tampilannya, seperti apa fitur yang dibawa dan segala macam kebetulan kalau ada waktu dan diperbolehkan kita langsung bandingin sama R3 karena sebelahnya ada Suzuki R3 soalnya dengar-dengar Suzuki XL7 ini cuman ganti baju dari Suzuki R3 benar apa enggaknya? kita lara aja langsung jangan lupa untuk like jangan lupa untuk di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya ini sudah di hari Minggu kemarin ya dengan mengadakan acara Suzuki Day 2020 ya jadi ini adalah kondisi lagi sedang di dalam dealer Suzuki nya kita lihat aja dulu dampakkan impresi dari luarnya seperti apa dari Suzuki XL7 ini ya silahkan dinikmati dulu tampilan luarnya sebelum kita masuk nanti lebih detail lagi ke setiap bagian yang ada di Suzuki XL7 ini oke sip saya rasa udah ya gak sampai depan boleh ini dia oke sip udah kita mulai langsung dari depan aja seperti yang keliatan tampilan dari si XL7 dengan nama XL7 tentu dengan kode XL itu mungkin extra large dan 7 nya itu untuk 7 penumpang ya jadi ini dikategorikan memang untuk kendaraan keluarga keluarga besar ya oke dari lampu dari lampu dia cahat lamp dia sudah menggunakan LED disini lalu DRL nya juga sudah LED cuman sayangnya lampu saya ini masih menggunakan bolam lalu fog lamp masih menggunakan halogen ya grillnya motifnya seperti ini ya jadi biasanya grill itu kan segi 6 atau apa ini enggak ini bentuknya keliatan enggak nah kayak gini bentuk grillnya ya lalu dipermanis disini dengan ada chrome aksen chrome nya oke ini di bagian bawah juga ada pemanis seperti ini oke yaudah itu aja kayak tampilan depannya sekarang kita masuk ke bagian eh jangan dulu kita luar aja dulu ya terus dari sisi sebelah ke sisi kanan ini ada kayak untuk pemanis aja sih ini sebenarnya enggak ada fungsinya apa-apa nih jadi saya enggak tahu ini apa nih cuman biar menyatu mungkin sama ininya ya sama untuk si over fender ini ya warna doff oke disini cuman ada tulisan VVT oke untuk ban sama velg velgnya modelnya seperti ini ya beda ini palang berapa ya 1,2,3,4,5 palang 5 dengan menggunakan ban dari Dunlop Enaseve EC 300 ukuran 195 per 60 ring 16 di depan sudah menggunakan disc brake oke waduh ada sarang laba-laba oke sekarang coba kita masuk ke dalam ya eh jangan dulu jangan ke dalam dulu gimana sih ini oke terus belakangnya nah sayangnya belakangnya dia masih seperti R3 yang kemarin ya dia masih menggunakan drum brake RLs tidak menggunakan cakram jadi ya sayang aja harusnya sekaliannya jadi si cakram harusnya ya biar sekalian gitu loh keluarnya jangan nanggung lampu belakang seperti ini tampilannya ini benar-benar mengingatkan akan R3 sisi R3 nanti kita bandingin ya kebetulan disana tuh ada R3 juga kita bandingkan nanti terus apalagi belakang sama masih total wiper disini ada lampu stop ketiga lalu disini cuma ada kode XL7 ada sensor parkir di belakang ada diffuser seperti ini ya dan ini ada mata kucing di sebelah kiri yang ini aja sih bedanya kelihatannya ya lebih manis sih kelihatannya oke sudah ya bagian tampilannya oh di atas dia ada roof racknya seperti ini roof rack ya udah ayo kita masuk aja ke dalam di dalam yang kelihatan sepertinya akan banyak ada perubahan sepertinya saya belum melihat sama sekali nih soalnya oke dari pintu dulu dari door trim seperti biasa lah ya pakai plastik terus disini dia sebenarnya menonjolkan menggunakan kain cuman kainnya ini aneh banget kasar tapi gimana ya agak empuk sih cuman kasar gitu ini harusnya gak usah pakai ini nih pakai fabric biasa udah oke ini tombol standar Suzuki ya sama ada cup holder disini tempat penyimpanan lalu disini juga ada aksen chrome ya aksen chrome terus dipermanis dengan tampilan aksen berwarna silver warna dove ini ya disini ada speaker oke sekarang kita masuk ke dashboard dashboardnya plastik ya tipis seperti biasa lah R3 ya ini adalah tampilan dari sisi dashboard dari Suzuki XL7 ya yang benar-benar menjadi pesat perhatian cuman ini indexnya ini gede mungkin sekitar 7 inci kali ya dijunci terus disini juga ada kembali motif-motif karbon disini plus ada pemanis dari warna abu-abu dove ini oke ini sekarang jadi selaras dia si konsulasinya ya jadi kayak satu kesatuan kalau gitu ini harusnya dihitamin aja kali sekalian ya biar nyambung gitu loh kalau chrome sendiri kayaknya aneh terus disini ada nyempil satu nih gak kelihatan hampir nih sama sebelah sini oke setirnya sebenarnya yang kelihatan dia menggunakan kelihatannya sih bahannya kulit ya cuman kulitnya ini kulit berwarna dove mungkin pengen menunjukkan kesan aura mahal mungkin ya terus tetep dipadukan dengan list disini berwarna abu-abu dove ya rombol kemudi ini kayak untuk milih menu disini untuk mode kalau ditekan ini volume atas bawah ini untuk mute ini gak kepake kosong nah terus disini ada untuk nyembung bluetooth lalu tutup telpon ngangkat telpon oke juga oke juga oke oke nah sekarang kita lihat sekarang ke nah ini di indikatornya indikatornya karena mobil ini gak tau ada kuncinya nanti coba saya tanyain ke orangnya itu sekarang ada gambar ada Suzuki XL7 disana kalau kita buka pintu itu keliatannya warna merah disana ya kalau kita buka sebelah kiri nah itu dia ya terus penunjuknya masih sama disana ada speedometer disana ada apa namanya indikator bensin terus disebelah sana ada apa namanya penunjuk suhu terus ada RPM ya udah itu aja terus ke bawah ini apa ya oh gak bisa ini hazard seperti biasa dan semua AC nya sini sudah digital ya sudah digital disini tapi untuk ngeturnya tetep aja masih tetep ada tombol semi digital lah bahasanya ya full digital juga enggak di bawah ada power outlet dia menggunakan bolongan kayak gini ya bukan USB lalu disini ada USB auxiliary nah disini USB yang sebelah kanan ya ini sepertinya auxiliary jadi kalau bawa handphone bisa dicolok sini nanti nih oh disini ada apa nih untuk pengatur oh disini ternyata ada untuk ini ini mungkin inovasi yang paling baru ya dari X-R7 jadi disini ternyata ada kisi-kisi kayak AC juga jadi ini penutup sama pembukanya ada disini jadi supaya minuman mungkin tetep dingin atau apa nah ini dia fungsinya disini keren juga sih ini inovasi baru pertama kali ini ini personal link Matic nya dia model satu arah ini ya bukan bridge yang gini konsul tengah so small kecil banget ya cuman bisa naruh apa nih uang uang receh kali ya uang parkir jok dari sisi jok dia kombinasi dari kulit sama fabric sisi kiri kanannya dia menggunakan kulit sandaran kepalanya kulit tapi tengahnya dia menggunakan fabric bahan fabric ya kita bagasinya oh kecil laci dashboardnya kecil oke untuk plafon plafon standar standar Suzuki wah ntar dulu ternyata disini cuman ada satu aja di sun visor mirrernya ini tuh juga gak ada tutupnya nanggung banget bos disini harusnya ada lah disini masa disini doang yang ada disini harusnya ada dong ya oke spion ini yang normal ini normal bukan yang ini kayaknya versi yang paling rendah nih kayaknya nih jadi coba mudah-mudahan ada yang versi paling tinggi ya tadi kita lihat lagi oke kita sekarang ke baris tengah oke baris tengah yang inovasi pertama yang saya lihat adalah bentar ini dikasih keterangan mana dia nih dikasih keterangan untuk ngangkat ini oh mana dia keras ya ya agak keras nih cuman segini doang oh oke ini baru bisa masuk ke belakang jadi memang dia tidak bisa sampai rebah kesini ya dia cuman segini lalu dorong ke depan kalau udah selesai tarik lalu dorong ke belakang ya terus habis itu seperti yang kelihatan di belakang juga sama ya kombinasi antara kulit sama fabric komposisi 60-40 60-40 jadi disini persimpangannya ya di tengah juga ada armrestnya seperti ini ya cuman ini kok kayaknya jahitan kulitnya gimana gitu ya liat nih masih ada yang kembung-kembung kayak gini nih harusnya bisa lebih rapi lagi harusnya terus di konsol tengah juga nih ada power outlet juga disini A plus B plus C maksimum 120 watt apa tuh A, B, C oh untuk power lightning yang di depan ini yang di tengah B sama yang di belakang sebentar oh berarti tiap row ini ada power outlet berarti ya mantap udah itu aja sekarang kita lihat ke belakangnya ya belakang buset keras banget asli wah darong itu dia terhadap power outletnya dari belakang ya disana ada cup holder juga sini ada cup holder terus jognya oh kalau kalau dia posisi dilepet dia rata ya untuk bagasi jadi gede banget kalau kita angkat dia juga gak angkat otomatis coba kita duduk belakang ya tinggi saya 175 cm oh iya masih oke nih masih oke sebentar kita lihat ya wajah saya sebentar ini dia gelap sorry 175 cm masih ada kurang lebih dua jari lah ya dua jari nyaman duduk di belakang oke orang dewasa 175 cm aman duduk di XL7 oke yuk kita cari yang lain lagi apa saja yang ada di XL7 ini udah sekarang kita lipat lagi ini sini tempat lipatnya oke kita tutup kita tarik ke belakang udah kita sekarang cek bagasinya ya ntar kita cek bagasi 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 kamera mundur yang ini ini ada kamera mundur disini ya ini dia kalau dari belakang gede banget bagasinya ya kan luas banget kita lihat disini nah ini nih enak nih rapi ya jadi kesannya aura mewahnya ada ini dikasih apa nih segitiga nih kalau salah window film kit oh bukan sorry window film kit kaca film nyerah ya kiri kanan cuman ini bisa lepas ya dia tidak berengsel yuk oke ini disini ada tali untuk menarik ini jad satu lagi jadi kalau semua jognya naik bagasinya kurang lebih seperti ini ya cukup lah untuk keluar kota masih cukup lah ya oke ntar kalau semuanya jadi bagasi orang duduk dimana dong itu aja sekarang kita lihat dari sisi mesin saya penasaran sama mesinnya mesin pasti tetep aja sih 4 silinder dari mana dia oh bukan mesinnya berpindah disini dia sekarang oke mesin masih mengandalkan 4 silinder dan seperti ya ini masih menggunakan mesin dari R3 dilihatin aja ya oke sip saya rasa demikian saja oh iya ini adalah spek dari mesin Suzuki XL7 ini gak jauh beda kan dengan mesin dari R3 oke demikianlah video singkat mengenai Suzuki XL7 ini langsung dari dealer Suzuki gimana tanggapan kawan-kawan oke gak bener gak cuman ganti baju aja nah itu balik lagi ya bener gak cuman ganti baju aja dari Suzuki R3 ganti nama jadi Suzuki XL7 nah itu kawan-kawan silahkan nilai sendiri ya seperti apa kalau saya sih iya sih kalau saya cuman ganti baju doang ya dan fiturnya ada sih fitur tambahan cuman kayaknya harusnya dikasih fitur lebih lah keluar jangan nanggung-nanggung gitu kan harusnya sekali boom langsung hajar pasarnya ya jadi demikian dulu video di HDK 8000 kita nanti ketemu lagi di video-video yang mendatang jangan lupa di like share, komen, dan subscribe channel saya di HDK 8000 kita kembali di video yang mendatang have a next day bye-bye chapter 10 bye-bye selamat menikmati